selamat menikmati selamat menikmati dan berilah aku kepahaman amin anak-anak, kali ini kalian akan melanjutkan pembelajaran pada pekan yang lalu kita akan belajar aku ingin terpuji dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala apakah kalian ingin terpuji dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala anak yang soleh tentu akan menjawab ya mari kita bersikap dan berlaku dengan cara mengamalkan asmaul husna cara mengamalkan asmaul husna al-mumid yang artinya yang maha mematikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setiap yang bernyawa pasti mati manusia hewan dan tumbuhan akan mati manusia tidak bisa lari dari kematian kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi nah bila kita ingin bahagia maka kita ikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rusulnya misalnya rajin sholat rajin mengaji hormat kepada orang tua dan guru rajin belajar dan jangan lupa kita jauhi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rusulnya misalnya mencuri berkelahi atau menyakiti orang lain oleh karena itu kita biasakan untuk berdoa ya anak-anak ya Allah ya bumid wahai Tuhan yang maha mematikan matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah selanjutnya cara mengamalkan asma'ul husna al hayu artinya yang maha hidup al hayu yang maha hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti memelihara diri sendiri yaitu dengan cara makan dan minum yang teratur dan jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat sedangkan perilaku membantu kerangsungan hidup orang lain misalnya bersedekah dengan cara memberi makan minum dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya oleh karena itu anak-anak mari kita selalu berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Hayu Wahai Tuhan yang maha hidup hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan selanjutnya cara mengamalkan Asma'ul Husna Al-Quyum yang artinya yang maha berdiri atau mandiri Al-Quyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi nah bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu misalnya merapikan tempat tidur mengambil sendiri pakaian sekolah menyiapkan beralatan sekolah mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah atau berangkat sekolah sendiri dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Quyum Wahai Tuhan yang berdiri sendiri atau mandiri jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain selanjutnya cara mengamalkan Asma'ul Husna Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti Allah SWT itu Esa yang Maha Tunggal atau Esa yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya Allah SWT mandiri tidak membutuhkan yang lainnya sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri tidak selalu bergantung kepada orang lain misalnya mandi sendiri mengejarkan PR sendiri merapakan pakaian sendiri atau menyusun dan merapikan buku sendiri oleh karena itu anak-anak mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Ya Allah Engkau lah Tuhan satu-satunya tiada sekutu bagimu Engkau tempat meminta jadikanlah aku dapat hidup mandiri mari kita lanjutkan anak-anak pelajaran yang selanjutnya mengenal kitab-kitab Allah SWT yang pertama perintah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT anak-anak mari kita perhatikan dan kita baca Quran Surat An-Nisa ayat 136 A'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhya ayuhya alladzine amanu amanu billahi warusuluhi walkitab alladzine zala ala rasulih walkitab alladzine zala ala rasulih walkitab alladzine anzal yang artinya wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya barang siapa yang kafir kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan hari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya anak-anak ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab al-quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu maka orang itu tergolong orang yang sesat nah bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu caranya dengan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril kitab-kitab tersebut harus dijadikan berdoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara hidup bersikap dan berperilai guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat pelajaran selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menurunkan empat kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kitab tersebut yang pertama adalah kitab Taurat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang kedua kitab Zabur kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menuduki tahta sebagai Raja ban Israel di kanaan yang ketiga kitab Injil kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani Injil berarti kabar selamat pelajaran yang baru atau kabar gembira dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam pada abad ke-6 masyai di Mekah peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Muzulul Quran Al-Quran terdiri dari 114 surat 30 juz dan 6.236 ayat dan Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari pelajaran selanjutnya adalah kitab Allah s.w.t membawa ajaran terpuji yang pertama ajaran terpuji kepada sang pencipta Allah s.w.t anak-anak bagaimana kita berperilaku kepada sang pencipta Allah s.w.t yaitu dengan cara melakukan ibadah sholat berdoa mohon pertolongan kepada Allah s.w.t dengan mengangkat tangan yang kedua ajaran terpuji kepada sesama manusia kitab Allah mengajarkan kepada kita agar saling tolong menolong diantara sesama manusia saling memaafkan kesalahan teman dan selalu berjabat tangan jika ketemu dengan teman dengan wajah yang berseri-seri yang ketiga ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan anak-anak bagaimana kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan yaitu dengan cara memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan kita dan menyiram tanaman yang ada di sekitar kita yang keempat ajaran terpuji kepada diri sendiri kitab Allah mengajarkan agar kita juga berperilaku terpuji kepada diri sendiri sebagai contoh kita membiasakan diri memotong kuku ketika kuku kita panjang atau senantiasa berhias dan menjaga kebersihan diri anak-anak demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya sebagai tugas kalian adalah buatlah rangkuman dari pembelajaran PAI dan Budi Pekati Pelajaran 2 kemudian tulislah rangkuman kalian di buku tulis PAI kalian masing-masing tetap semangat belajar ya anak-anak mengakhiri pembelajaran kita kali ini mari kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekati